Update data di MyASN itu sangat penting karena nanti kalau kita tidak di-update bisa-bisa kita akan terhambat untuk mengajukan kenaikan pangkat Nah bagaimana cara meng-update data di MyASN? Marilah kita menuju ke TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar kalian Dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara update data di MyASN Seperti yang saya pernah jelaskan di tutorial pertama Bahwa kalau data kita ini tidak kita update Maka kita akan terhambat untuk kenaikan pangkat Maka ini perlu kita perhatikan Dari banyak data yang ada di MyASN kita Ini ada empat yang kita anggap paling penting Ini terkait dengan kenaikan pangkat Yang pertama adalah riwayat pangkat atau gulungan Riwayat jabatan, riwayat laporan kinerja, dan riwayat angka kredit Nah keempat-empatnya ini saling terkait Misalkan kalau angka kredit ini tidak bisa kita klaim bila kinerja belum dinilai Begitu juga nanti angka kredit ini akan salah Itungannya bila riwayat jabatan ini salah Misalkan kalau riwayat jabatan kita itu salah masih ahli muda Padahal faktanya kita sudah ahli mati ya Maka nanti klaim angka kredit menjadi salah Jadi empat hal ini saling terkait Yaitu terkait dengan kenaikan pangkat kita Nah kita coba kita explore satu persatu Nanti setelah itu saya tunjukkan bagaimana cara mengupdate data Kalau ini mengalami kesalahan Kita coba klik yang ini yang riwayat golongan Riwayat pangkat atau golongan Nah maka akan muncul seperti ini Penata, penata tingkat 1 sampai terakhir ini Pembina utama muda Nah ini untuk yang riwayat pangkat atau golongan Ini itu tidak perlu kita update sendiri Karena ketika begitu kita naik pangkat Usulan kita sudah disetujui oleh BKN Maka otomatis masuk ke data riwayat pangkat dan golongan Kita coba klik disini ya Pembina utama muda ini kebetulan baru usul kenaikan pangkat Ini ternyata sudah langsung muncul disini Kita klik ada apa Nah disini ada detail Golongan sudah 4C Nah disini ada data yang saya tutup ya Karena YouTube ini sekarang sensitif Tidak ada boleh data Walaupun ini bukan pervasi Tapi kadang di Dilarang sama YouTube Kemudian disini ada download Ada lihat Nanti kalau kita lihat Nanti muncul SK 4C itu Jadi tidak perlu kita cari di Dines Tidak perlu kita cari di PKD SK 4C itu SK apapun Akan muncul disini Kalau sudah kita disetujui kenaikan pangkatnya Ini kalau Kalau yang dulu memang tidak langsung muncul Nah ini mulai tahun 2023 Itu langsung muncul Kalau Kalau kita sudah disetujui kenaikan pangkatnya Kita klik saja lihat Nanti muncul apa Nah Ternyata kalau klik Lihat maka muncul SK Seperti ini Ini adalah tampilan dari SK 4C Nanti bisa kita download Dengan klik ini ya Jadi kita tidak perlu lagi Ke BKD Atau ke Dines untuk mencari SK yang sudah terbit Cukup kita ambil Kita download dari MyASN kita Jadi itulah makanya kita harus care Dengan Dengan data kita ini Oke selanjutnya kita Kembali ke Data yang penting tadi Kita lihat coba Riwayat jabatan Nah ini kalau kita klik Riwayat jabatan Maka muncul disini Guru dewasa Guru matia Guru ahli matia Nanti ini kalau Salah misalkan Ini seharusnya guru Ahli matia Tertulis Guru matia saja Ini juga salah Ya salah Maka perlu kita update Nah Untuk mengupdate ini Itu memang kita Tidak bisa mengupdate sendiri Bila tidak dibuka Akses untuk update mandiri Nanti kalau kita ada kesalahan Di jabatan Itu bisa kita menghubungi Pihak BKD Atau operator sekolah Bila sekolah Diberikan akses Sebagai admin Untuk mengelola Riwayat jabatan Atau mengelola Sebagai admin ASN My ASN Oke sekarang kita Coba Untuk Klik Guru ahli matia Nanti ini Apa isinya Secara Detail Kita klik saja Guru ahli matia Maka muncul seperti ini Ada keterangan Detail Jabatan fungsional Ini detailnya Tidak saya Buka Saya tutup Karena nanti ini sensitif Google nanti selalu Melarang Menampilkan data Walaupun Kadang data itu Tidak Tidak Privasi Nanti kalau kita Klik lihat Maka nanti Muncul SK Jabatan fungsional Dalam hal ini adalah Guru Ahli Matia Oke Kita lanjut Ke data Yang lain Ini adalah Data Riwayat Laporan Kinerja Ya Data Laporan Riwayat Kinerja Ini kita Coba Ada yang Masuk Tahun 2022 Dan Tahun 2023 Nah kalau Tahun 2021 Dan Sebelumnya Itu bukan Laporan Kinerja Namanya Tetapi SKP Jadi ada dua Terminologi SKP Sebelum Tahun 2022 Dan Kinerja Mulai Tahun 2022 Dan sekarang Tahun 2023 Kita lihat Seperti apa Isinya Yang Tahun 2023 Nah Seperti ini Isinya ya Ini Tahun 2023 Hasil Kinerja Adalah Di atas Ekspektasi Berlaku Juga Di atas Ekspektasi Maka Kuadran Maka Kuadran Kerja Atau Predikatnya Itu adalah Sangat Baik Nah Selanjutnya Kita Coba Ini adalah Riwayat Angka Kredit Ini adalah Riwayat Angka Kredit Ini ada Tahun 2023 Dan Tahun 2024 Ini adalah SK Tapi sebagian Saya Blok Sekali lagi Biar tidak Dimarah Oleh Google Nah ini Riwayat Angka Kredit Ini 288 Ini adalah Angka Kredit Integrasi Jadi sudah Masuk Angka Kredit Integrasi Sebesar 288 Kemudian Yang ini 56,25 Ini adalah Angka Kredit Konversi Nah Karena Tadi Predikat Sangat Baik Maka Mendapatkan 56,25 Nah Sekarang Bagaimana Cara Mengupdate Riwayat Kinerja Dan Riwayat Angka Kredit Kita Aplikasi I Kinerja BKN Nah ini Adalah Angka Tampilan Angka Kredit Yang ada Di I Kinerja BKN Disini Ada beberapa Nomor SK Yang saya Tutup Nah disini Sudah Kelihatan Berhasil Disinkron Disinkron Disinkronisasi CISN 14 Maret 2024 Yang ini Begitu Yang konversi Ini yang Integrasi Ini yang Konversi Berhasil Sinkronisasi CISN 14 Maret 2024 Nah Ini Bagaimana Cara Mensinkronkannya Nanti Di atas Ini ada Tombol Tombol Sinkron AK CISN Jadi Kalau sudah Kita Sinkron Ini Maka Otomatis Masuk Ke CISN Tadi Itu Yang Yang Disana Langsung Muncul Angka Kredit Integrasi Dan Angka Kredit Konversi Nah Berikutnya Bagaimana Cara Kita Mengupdate Untuk Riwayat Kinerja Nanti Silahkan Dibuka SKP Ya Di Aplikasi Kinerja Yang Dikembangkan Oleh BKN Nanti Disini Kan Sudah Ada Nilainya Kan Nilainya Di Atas Di Atas Kemudian Sangat Baik Ini Apa Namanya Ini Ini Grup Apa Namanya Nilai Nilai Istimewa Nilai Nilai Organisasi Kemudian Sudah Final Nanti Ini Klik Saja Kirim Ke CISN Maka Nanti Muncul Di My ASN Riwayat Kinerja Kita Jadi Begini Bagaimana Cara Mengupdate Data Penting Kita Untuk Yang Pangkat Golongan Itu Otomatis Untuk Yang Riwayat Jabatan Ini Sebenarnya Otomatis Tapi Masih Kadang-kadang Ada Kesalahan Kemudian Yang Tentang Angka Kredit Itu Kita Bisa Sinkronisasi Secara Mandiri Dan Juga Yang Riwayat Kinerja Bisa Juga Kita Sinkronisasi Secara Mandiri Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bernafahat Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Hukum